Hai perkenalkan nama saya Ayub Kurniawan malam hari ini saya akan menjadi moderator dari acara webinar seminar untuk orang tua dan juga para guru-guru di sekolah citra kasih dan sekolah kita berkat ya Bapak Ibu sekalian sebelum kita memulai jalannya acara pada malam hari ini saya ingin mengingatkan beberapa hal yang pertama adalah agar kita bisa secara optimal mengikuti acara ini dengan baik mohon Bapak Ibu sekalian bisa menonaktifkan mic-nya dan juga videonya dan Bapak Antonis Tanan dan Johan nanti akan men-sharingkan hal-hal yang menginspirasi kita semua setelah itu kita akan masuk di dalam bagian interaktif atau interaksi sehingga Bapak Ibu sekalian juga bisa mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita ya Bapak Ibu sekalian kalau mau bertanya silakan menggunakan fasilitas chat yang ada di dalam Zoom sehingga nanti Pak Antonis Tanan akan menjawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang relevan dengan topik yang kita bahas pada malam hari ini ya Bapak Ibu sekalian malam hari ini arah sumber kita adalah Bapak Antonis Tanan yang juga merupakan advisor dari Ciputra Pendidikan beliau malam hari ini akan ditemani oleh putra tercintanya Johan dan akan sharing kepada kita sekalian bagaimana membangun waktu berkualitas secara kreatif di tengah-tengah masa-masa kita diminta untuk stay at home ketika ada wabah COVID-19 ini sebelum saya serahkan kepada Pak Antonis Tanan Bapak Ibu sekalian saya juga mau menyampaikan bahwa rangkaian webinar dari Sekolah Citra Kasih dan Sekolah Citra Berkat ini juga akan kita lakukan secara berkala acara selanjutnya adalah tanggal 28 April nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa mengikuti kita akan di inspirasi oleh Bapak Rizal Badudu nanti akan dimodratori oleh Bapak Budi Kisila baik kita tidak mendunda lebih lama lagi saya persilahkan kepada Bapak Antonis Tanan untuk memimpin jalannya acara silahkan Pak Antoni baik selamat malam selamat petang Bapak Bapak Ibu sekalian saya Antonis Tanan ini dengan putra saya kami senang bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian saya akan mencoba menceritakan beberapa finding di dalam riset tentang hal ini dan juga hal-hal yang agak teoretikal tapi juga praktikal dalam hal parenting Bapak Ibu saya akan menceritakan pengalaman saya waktu mendidik dua anak kami jauhan anak yang besar kami punya sebuah anak lagi perempuan tapi tinggal di Jakarta pada saat ini nanti Johan juga akan cerita versinya dia ya Bapak Ibu sekalian saya akan upload dulu untuk bahannya oke saya harap Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahan ini ya ini yang akan kami bagikan baik Bapak Ibu saya mulai dengan ini kata krisis yang seperti kita alami sekarang coronavirus atau COVID-19 ini menceritakan krisis dalam diri kita dalam bahasa Mandarin krisis itu weji dan itu sebenarnya terdiri dari dua kata Bapak Ibu sekalian kata pertama adalah dangerous atau bahaya dan kata kedua adalah opportunity atau peluang dua kata itu kalau digabung itu jadi krisis Bapak Ibu ini menceritakan sebuah inspirasi ini buat kita COVID-19 pasti menciptakan bahaya kita semua jadi berhati-hati kita semua berubah gaya hidup kita kita takut akan bahaya-bahayanya namun jangan lupa Bapak Ibu COVID-19 juga membuka peluang namun peluangnya tentu tidak sejelas daripada bahayanya perlu dicari perlu ditemukan dan perlu dimanfaatkan kalau nanti Bapak Ibu sekalian badai akan berlalu ya coronavirus akan berlalu dan kalau kita hanya mengenang masa ini sebagai masa yang penuh bahaya saja saya pikir kita menjadi orang yang rugi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian selama sekarang kita masih menjalani itu betul kita berhati-hati terhadap bahayanya namun jangan lupa jangan sampai kita tidak memanfaatkan peluangnya termasuk peluang dalam parenting nah untuk itu Bapak Ibu saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat jauh ke depan bukan sekedar parenting pada saat ini dan bagaimana yang jauh ke depan itu bisa diaplikasikan di masa-masa sekarang ini Bapak Ibu ajakannya untuk kita melihat COVID-19 ya sebagai sebuah tikungan tajam ya dalam perjalanan panjang kehidupan kehidupan kita bersamaan anak-anak kita ya namun tidak sekedar bahayanya yang kita harus hati-hati tapi bagaimana ini menjadi satu peluang yang dapat kita manfaatkan untuk masa depan anak kita supaya anak kita menjadi orang-orang yang lebih kuat ya menjadi orang-orang yang lebih siap menghadapi masa depan nah Bapak Ibu saya akan mulai dengan ini ya ketika kita berbicara tentang masa depan anak kita pasti peduli tentang keberhasilan kita ingin anak kita berhasil ya tapi Bapak Ibu selain berhasil kita juga ingin anak kita bahagia coba kalau Bapak Ibu sekalian ditanya bahagia dan berhasil mana yang kita pilih dulu kalau hanya harus pilih salah satu pilih mana ini satu pilihan yang sulit ya Bapak Ibu ya saya ketika dalam seminar orang tua kerap mengatakan kami ingin dua-duanya nah Bapak Ibu apakah mungkin kita menemukan dua-duanya nah Bapak Ibu sekalian saya akan menampilkan tiga riset yang sangat penting tentang ini tentang bahagia tentang berhasil dan nanti tentang parenting itu bagaimana riset yang pertama Bapak Ibu sudah dijadikan buku judulnya The Triumph of Experience ya ini penulisnya Jodh Valen ya lalu yang kedua The Great American Success Story sebuah buku yang ditulis oleh kelompok Gallup ya Bapak Ibu Gallup ini sebuah perusahaan opinion research yang ada di Amerika yang terkenal ya jadi ini Gallup senior dengan junior bikin buku ini saya mulai dengan yang pertama Triumph of Experience adalah riset tentang bahagia ya bahagia salah satu hal yang ditemukan di dalam riset itu jadi Bapak Ibu sekitar 70 tahun yang lalu mungkin 75 tahun yang lalu ada 700 anak kira-kira 700 anak separoh dari keluarga ekonomi menang atas separoh dari keluarga ekonomi terbatas itu di data jadi anak-anak itu dikunjungi rumahnya dilihat orang tuanya orang tuanya bekerja atau tidak rumahnya seperti apa dia punya kamar sendiri atau apa dia sekolah di mana bagaimana prestasi di sekolahnya dan sejak tujuh puluhan tahun yang lalu setiap tahun anak ini dikunjungi Bapak Ibu nah sehingga Bapak Ibu anak-anak ini saat ini ada umurnya sudah 80-an sudah diketahui siapa-siapa yang umur 80-an itu bahagia karena data masa kecilnya ada para peneliti ini menciptakan satu korelasi hal-hal apakah yang terjadi pada masa kecil anak yang bisa menjadi predikter yang bisa memprediksi kebahagiaan dia di masa tua nah nanti menarik ya Bapak Ibu ya Bapak Ibu nanti saya akan sampaikan hasilnya buku yang kedua itu lebih tua Bapak Ibu ini sekitar tahun 80-an ini adalah riset tentang orang-orang sukses di Amerika siapa yang diambil sebagai sampel yang diambil sebagai sampel adalah 1.500 orang Amerika yang namanya tercantum dalam hoi suin Amerika nah karena banyak sekali campurannya di sana yang di riset tidak hanya sekedar orang bisnis di sana ada jenderal di sana ada profesor ada entrepreneur yang sukses ada atlet ada wartawan terkenal dan lain-lain tujuan riset apa untuk mengetahui unsur-unsur yang membuat orang sukses dan dalam salah satu pertanyaannya ada pertanyaan begini apa yang terjadi pada masa kecilmu sehingga kamu jadi orang sukses pada saat ini baik Bapak Ibu ya kita lihat hasil risetnya Bapak Ibu hasil riset 75 tahun yang dilakukan oleh timnya yang sekarang ditulis oleh George Fallon yang pertama yang melakukan penelitian ini sudah meninggal Bapak Ibu saking panjang risetnya jadi sekarang sudah 75 tahun George Fallon yang memimpinnya dia mengatakan riset ini 75 tahun 20 juta dolar sudah dihabiskan 300 miliar Bapak Ibu namanya proyeknya Grand Study kesimpulannya hanya 5 kata kesimpulannya adalah happiness is love full stop kebahagiaan adalah cinta kasih titik nah Bapak Ibu dia menjelaskan lagi seperti ini happiness is only the cut love is the horse kebahagiaan itu itu keretanya tapi yang jadi kudanya itu adalah cinta kasih dan kemudian dari situ George Fallon menerjemahkan seperti ini Bapak Ibu orang yang bahagia di masa tua itu adalah akumulasi dari kebahagiaan-kebahagiaan yang dia alami sejak kecil sehingga kira-kira begini dia mengatakan anak-anak yang bahagia di masa kecilnya menjadi prediksi dia bahagia di masa tua namun tidak bisa dibalik tidak bahagia di masa kecil bakal tidak bahagia di masa tua kenapa tidak bisa dibalik karena orang bisa berubah Bapak Ibu manusia punya kemampuan berubah berdamai dengan masa lalu masa lalu tidak bahagia dia bisa berdamai dengan dirinya dia bisa menjadi orang bahagia namun kalau sudah bahagia di masa kecil itu sudah jelas menjadi bahagia di masa lalu nah Bapak Ibu saya terjemahkan dengan kalimat lain ketika saya mengatakan pada anak-anak saya saya mengatakan begini menikahlah dengan orang yang sudah bahagia karena pernikahan yang bahagia adalah pernikahan dua orang yang sudah bahagia kalau dua-dua cari bahagia akan sulit pernikahan itu karena dua-duanya masih mencari tapi kalau dua-dua sudah bahagia maka pernikahan itu menjadi pernikahan yang bahagia dan tugas kami sebagai orang tua saya mengatakan pada mereka tugas Papi Mami adalah membuat keluarga kita ini menjadi keluarga bahagia supaya kamu menjadi anak yang bahagia baik Bapak Ibu itu tentang bahagia ya Bapak Ibu ya sekarang mari kita lihat riset tentang keberhasilan salah satu pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada masa kecil kecil kalian sehingga kalian jadi orang sukses sekarang mereka menyebut beberapa faktor Bapak Ibu mulai dari faktor keturunan ada mulai faktor punya network jejaring atau berhubungan dengan imannya atau kondisi fisiknya atau Bapak Ibu tentang keluarga nah Bapak Ibu kalau lihat ya dalam grafik ini mari kita lihat tiga terbesar yang memberikan pengaruh yang oleh mereka anggap sebagai pengaruh terbesar masa kecil yang membuat pada saat mereka usia dewasa menjadi orang sukses Bapak Ibu ini tiga terbesarnya satu strong support of family members dua strong support of parents ketiga happiness of home life saya ulangi Bapak Ibu ya strong support of family members satu dukungan yang kuat dari anggota keluarga dari orang tua dan kebahagiaan di rumah yang terbesar yang paling bawah Bapak Ibu kebahagiaan di rumah Bapak Ibu ujung-ujungnya apa ada di rumah sendiri di rumah kita kebahagiaan di rumah dua riset besar ini Bapak Ibu ini riset yang luar biasa 1.500 orang yang 1.700 orang di riset 75 tahun saya ingin simpulkan dalam satu kalimat yang pernah dikatakan oleh Abed Schweitzer Abed Schweitzer adalah peraih hadiah Nobel dia mengatakan begini success is not the key to happiness happiness is the key to success sukses itu bukan kunci kepada kebahagiaan tapi kebahagiaan itu adalah kunci kepada sukses Bapak Ibu jangan lupa pada saat kita berbicara tentang kebahagiaan berdasarkan riset yang George Valens itu itu adalah kebahagiaan yang lahir dari cinta kasih dari relasi nah sekarang saya tunjukkan Bapak Ibu satu riset lain ini di Inggris Bapak Ibu ini luar biasa juga risetnya Bapak Ibu karena 70.000 orang kira-kira yang di riset dan dalam jangka waktu dari mulai tahun 46 sampai terakhir tahun 2000 saya ceritakan sedikit historinya Bapak Ibu pada tahun 46 sekitar bulan Maret pemerintah Inggris memutuskan untuk meriset seluruh bayi yang lahir di negara Inggris yang dalam jangka waktu satu minggu kira-kira 13-14 ribu semua data anak itu diambil dan setiap tahun dikunjungi itu mereka sebut cohort yang pertama tahun 46 tahun 58 dilakukan lagi riset tahun 70 dilakukan lagi riset tahun 91 dilakukan lagi riset tahun 2000 dilakukan lagi riset luar biasa Bapak Ibu datanya sehingga dikatakan bahwa data-data yang dihasilkan itu menghasilkan 5.000 artikel dan menghasilkan 40 buku dan salah satu buku ditulis oleh Helen Pearson judulnya The Life Project untuk menulis The Life Project dia mewawancara 150 orang selama 5 tahun dengan membaca dan menganalisa data yang begitu banyak Bapak Ibu ini menjadi salah satu buku terbaik yang dianggap buku terbaik di Inggris nah Bapak Ibu kalau ingin mendengar Helen Pearson berbicara Bapak Ibu bisa dari TED Talk dia berbicara tentang ini nah Bapak Ibu kesimpulannya apa? sangat sederhana Helen Pearson menemukan 2 penemuan penting dari penelitian satu mereka yang lahir dalam kemiskinan akan memiliki jalan yang lebih sulit dalam hidup karena tahun 46 sudah di research, sudah ketahuan siapa-siapa dari keluarga terbatas siapa-siapa dari keluarga mampu sekarang ketika ditemuin lagi ketahuan siapa-siapa saja kah yang tadinya dari keluarga terbatas secara ekonomi sekarang bisa keluar dari keterbatasan atau lahir terbatas besar tetap terbatas Bapak Ibu dia temukan begini ada anak-anak dari keluarga terbatas dan keluarga miskin tapi ketika dewasa bisa keluar dari kemiskinan waktu dianalisa apa yang menyebabkan itu diketahui satu hal penting Bapak Ibu mereka memiliki pengalaman yang diasuh oleh orang tuanya dengan baik parenting menjadi faktor yang membebaskan orang yang lahir dari keluarga yang terbatas keluar dari keterbatasan oleh karena itu dia masuk ke dalam kesimpulan kedua orang tua sangat penting orang tua yang baik dapat membantu anak-anak mengatasi sebagian kerugian awal kerugian awal lahir dalam keterbatasan tetapi kalau mengalami parenting yang baik anak-anak itu bisa keluar dari kemiskinan nah Bapak Ibu apa yang bisa kita simpulkan bukankah kita bisa mengatakan rumah kita menjadi tempat yang sangat penting sekali untuk mempersiapkan anak dan Bapak Ibu sekalian adalah sangat menyedihkan untuk kehidupan seorang anak bila ia memang sudah tubuh di tempat di keluarga yang lingkungannya secara cukup secara finansial namun dukungan emosi yang miskin menyedihkan sekali saya harap tidak ada satu orang pun di antara kita yang seperti ini Bapak Ibu anak-anak kita menderita pada orang tuanya cukup secara ekonomi namun secara emosi tidak punya dukungan nah apakah untuk dukungan anak ini bisa kita andalkan sekolah Bapak Ibu? tidak bisa Bapak Ibu kenapa? karena waktu terbanyak anak bukan dengan sekolah dengan orang tuanya pengaruh terbesar bukan dari sekolah Bapak Ibu dari orang tuanya orang tua adalah guru pertama guru utama dan guru yang paling lama untuk anak-anak sedangkan guru yang di sekolah menangani lebih banyak anak dalam satu kelas ganti-ganti lagi setiap tahun Bapak Ibu sekalian peran anda sebagai orang tua tidak dapat tergantikan nah sekarang bagaimana caranya Bapak Ibu? untuk kita memiliki rumah yang berkualitas supaya anak-anak kita bisa mengalami kebahagiaan sejak kecil kata kuncinya adalah waktu Bapak Ibu untuk membangun relasi perlu waktu dan tentu juga perlu tekniknya supaya waktunya berkualitas nah Bapak Ibu sekalian COVID-19 menciptakan satu istilah baru dalam hidup kita namanya work from home dan di rumah saja atau belajar dari rumah bukankah COVID-19 ini mendiadakan waktu perjalanan mendiadakan waktu kondangan kita tidak punya lagi waktu melayat dan waktu-waktu lain yang mungkin kurang penting sesungguhnya gara-gara COVID-19 kita punya lebih banyak waktu di rumah bersama dengan keluarga kita nah itulah poin yang ingin saya katakan Bapak Ibu sekalian kalau waktu bersama dengan keluarga yang sudah dibukakan peluangnya oleh si COVID-19 itu tidak kita manfaatkan dengan baik untuk membangun relasi dan menciptakan kebahagiaan untuk anak kita bukankah kita menjadi keluarga yang diberikan oleh COVID-19 ini peluangnya sudah dibuka nah Bapak Ibu peluang di rumah saja ini kita bisa mendapatkan waktu untuk memulai atau membangun atau menata ulang sosial rumah untuk jadi sebuah rumah bahagia untuk menemukan kembangan anak menjadi anak yang bahagia dan juga berhasil di masa depan nah sekarang Bapak Ibu kalau kita ditanya apakah anak kita sendiri ingin kehadiran ayahnya atau kehadiran orang tuanya saya akan tampilkan sebuah video untuk Bapak Ibu sekalian video ini Bapak Ibu sekalian menceritakan seorang anak yang ikut kompetisi nyanyi waktu dia nyanyi itu dia cerita tentang ayahnya dan dia menyanyi satu lagu tentang ayah yang menggambarkan kerinduannya dia untuk dekat dengan ayahnya mari kita lihat video ini Bapak Ibu sekalian terima kasih 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 Jangan lupa, kamu berdua keadaan? Malah. Kamu, kamu berdua apa-apa? 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 Kamu, kami bisa tidak menyebuka. Oh I will tell you how I will tell you I have a commitment I hope I can hold my hand to my hand I will tell you 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 Here I will tell you I will tell you The reason I will tell you A Are You is You you Bapak Ibu sekalian Mungkin anak-anak kita Tidak bisa mengatakan dengan terus terang Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian Anda tidak tergantikan Di dalam hati setiap anak Ada ruangan untuk ayahnya maupun ibunya Yang tidak bisa digantikan Saya ingin mengatakan Untuk para ayah yang berangkali kita sering sibuk Para ayah Sediakan waktu untuk anak-anak Ayah tidak bisa digantikan oleh ibu Anak Anda sudah menyediakan Suatu ruangan tersendiri dalam hatinya Untuk ayahnya Mari masuklah dalam kehidupan anak Anda Mereka merindukannya Nah sekarang Bapak Ibu Bagaimana kita bisa membangun Suatu Relasi yang berkualitas Saya menyebutkan Relasi yang berkualitas itu adalah Bisa membangun relasi Pada saat yang sama Membangun kompetensi Nah Bapak Ibu saya akan mulai cerita dengan ini Setiap kali Bapak Ibu Setiap kita suatu kali akan meninggalkan dunia ini Dan pada saat orang meninggalkan dunia Biasanya kapitalnya dia Baik Hartanya Depositonya Baik rumahnya Rukonya Dan lain-lain diberikan pada anaknya Namun Bapak Ibu Bukankah kapital yang bisa kita kumpulkan Sesungguhnya hasil dari sesuatu yang lain Yaitu apa Keyakinan prinsip-prinsip hidup kita Karakter kita Keterampilan kita Kawan-kawan jejaringnya kita Empat kak yang bawah itu Bisa membuat kita memperoleh sesuatu Anda saat ini bisa berkeluarga Bisa menyokolahkan anak dan lain Karena punya empat yang bawah Punya prinsip hidup tertentu Punya karakter tertentu Punya keterampilan tertentu Dan punya jejaring tertentu Namun Bapak Ibu sering kerap kali Orang hanya mewariskan kepada anaknya Adalah hanya kapitalnya Yang gampang habis Yang namanya uang Namanya rukun Namanya barang Gampang diserahkan Tapi juga gak mau Bapak Ibu Bukankah kita bisa dapatkan kapital Karena empat yang bawah Kenapa tidak kita tidak berikan Empat yang bawah itu Kepada anak-anak kita Nah Bapak Ibu Kalau kita perhatikan Kapital itu hasilnya ujungnya Tapi empat yang bawah itulah Yang bisa membuat kita Memperoleh kapital itu Bukankah kesempatan Yang dibuka oleh COVID-19 Bersama dengan anak-anak kita Adalah kesempatan kita Mewariskan sesuatu yang lebih abadi Untuk anak-anak kita Nah untuk itu Bapak Ibu Bagaimana cara kita Mengelola relasi dengan Anak-anak kita Bapak Ibu riset mengatakan Ada empat macam Cara kita Parenting Bapak Ibu Cara pertama Adalah kalau bisa Menggambungkan relasi Dengan instruksi Atau Cara parenting Yang bisa dekat dengan anak Sekaligus tegas Itu namanya di mentor Tapi ada juga parenting lain Yang hanya mementingkan ketegasan Tidak ada relasi Tidak dekat dengan anak Itu anaknya hidup dipaksa Atau ada juga Relasinya sudah jauh Tidak edukatif Itu anak dibiarkan Tapi ada juga Yang hanya relasi yang dipentingkan Itu namanya anak yang dimanjakan Riset menemukan Bapak Ibu Parenting yang efektif Adalah bisa menggambungkan Dua-duanya Yaitu apa Ketegasan dengan kedekatan Bisa menggambungkan Instruksi dengan relasi Nah Bapak Ibu Nanti anak saya akan cerita Johan Dia menamakannya Namanya Relasi yang diagonal Apa relasi yang diagonal Nanti saya akan beri kesempatan Dia berbicara Relasi Yang menyenangkan Pasti akan membangun Bapak Ibu Yang enjoyable Nah Bapak Ibu Saya akan berikan beberapa contoh Bagaimana menggabungkan Yang relasi Yang enjoyable Tapi juga menciptakan pendidikan Untuk anak-anak kita Nah Bapak Ibu Waktu anak-anak kami kecil Saya selalu berusaha Setiap pulang kantor Saya bermain dengan dia Nah Bermainnya bermain apa Kadang-kadang kita bingung ya Bapak Ibu sekaliannya Saya punya dua anak Lalu saya membuat kartu-kartu Ini Bapak Ibu Lihat kartu-kartu ini Lalu di tiap kartu itu Saya kasih gambar Gambar kegiatan Mau ada olahraga Mau nonton TV Latihan public speaking Baca sama-sama Main air Dan lain-lain Saya buat dalam kartu Saya datang kartunya tinggal dibuka Lalu saya tanya pada anak-anak Sekarang mau main apa Pilih kartunya Apapun kartu yang kamu pilih Tapi akan lakukan bersama dengan kamu Nah Bapak Ibu Melalui kartu seperti ini Gagasannya jadi gampang Bermain seperti apa Dan saya tahu Setiap kartu itu Punya unsur relasi Dan punya unsur edukasi Kalau Bapak Ibu ingin Juga mengembangkan kartu itu Bapak Ibu boleh lihat ya Contoh dalam multiple intelligence Ini ada sembilan Intelligence ya Yang masing-masing Nanti Ibu klik aja internet Lihat kegiatannya Bikin kartunya Ajak anak-anak Untuk melihat kartu itu Ajarkan Kamu boleh pilih setiap sore Kamu boleh mungkin pilih setiap weekend Nanti Apapun yang kamu pilih Papi Atau Mami Ayah atau Ibu Akan melakukan Bersama-sama dengan kamu Cara lain Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu bisa Anda lakukan Waktu di rumah Ya ini saya pernah lakukan Dengan anak saya Saya team up dengan Johan Anak saya yang kedua Team up dengan Istri saya Lalu kita bikin Lomba nasi goreng kreatif Bapak Ibu Ya menyenangkankan Bapak Ibu Membangun terasi Dan di pihak lain Melatih kreativitas Ini satu contoh Nah ini contoh lain Saya membeli ini Anak kami yang kedua Yang pakai kaos putih Sekarang banyak sekali Bapak Ibu Cat yang bisa Buat kulit Untuk muka Dia dengan sepupunya Latihan Muka Wah asik sekali Anak-anak bermain Seperti ini Bapak Ibu Ya akan fun Bapak Ibu bayangkan Kita bermain bersama Anak kita Masing-masing Melukis wajahnya Wah mereka akan Tertawa-tawa Belajar kreativitas Sekaligus juga Membangun relasi Nah Saya pernah Bapak Ibu Memberikan selembar Kertas pada anak saya Waktu dia kelas 1 Ayo tulis sesuatu Buat Papi Bapak Ibu Wah menulisnya indah ya Sudah saya tulis Saya bilang Saya kasih pencil warna Sekarang kamu kasih pencil warna Nah Bapak Ibu Tulisannya begini I love you My father Sometime you play with me How happy it is Thank you Bapak Ibu Begitu berkesan Sehingga saya foto ini Dan saya simpan Ya Bapak Ibu bisa bermain Seperti ini Kasih selembar kertas Ayo tulis sesuatu Nah ini Waktu dia umur 7 tahun juga Bapak Ibu ya Saya minta Dia menulis sesuatu Untuk saya Saya berikan foto saya Dan foto istri saya Saya dengan istri Coba kamu tulis sesuatu Kalau kamu Lihat foto Papi Lihat foto Papi Dengan Mami Coba tulis sesuatu Ya Hadiah ulang tahun Bapak Ibu Nah dia tulis begini This is my dad I love my father He is so kind to me Lalu kemudian sebelahnya This is my mom And my dad We love each other We are good family Lalu ditulis Bapak Ibu sebelah Karena dad Birthday They love me Bapak Ibu Ini hadiah luar biasa Buat saya Ya Latihan kreativitas Enggak? Ya Latihan kreativitas Membangun relasi Enggak? Betul Ini juga membangun reaksi Ya Nah Ini Johan Ya waktu kecil Ya Saya berikan satu Satu Apa Kertas ya Saya print fotonya dia Ya Saya lupa Dia mungkin menulis ini Waktu umur 8 Ya Atau umur 9 Ya Dia sudah tulis lagi Dia tulis Dia bilang When I was 2 years old Katanya I Ya Dia menulis bahasa Inggris Lalu dikoreksi oleh Isi saya Dia menulis dalam bahasa dia Pada saat itu I am able to walk This photo Taken when I was in my home At that time I cannot I cannot read But at least I can walk Also my mother said I have a shocking forehead Because it is so big Ya Bapak Ibu belajar apa ini? Ya Belajar bahasa Inggris Ya Sesuatu hal yang bisa menyenangkan Bersama-sama dilakukan Ya Oke Nah ini contoh lain Ini anak Seorang Anak dari kawan Datang Berkumpul ke rumah Karena kami mau ngobrol Gimana kasih Memberikan aktivitas Untuk anak Saya ambil Selembar kertas Saya kasih angka 8 Saya minta ke dia Teruskan jadi gambar Bapak Ibu menarik Angka 8 nya Dia tambah apa? Menjadi kacamata Dan gambar orang Bapak Ibu bisa lakukan Ambil selembar kertas Kertas bekas Gambar satu bentuk Suruh anak meneruskan Wah Bapak Ibu ini akan fun ya Bermain dengan Anak-anak seperti itu Ya Nah ini Johan Juga memberikan pada saya Father's Day Ya Dia berkolaborasi Dengan istri saya Menulis sesuatu Nah Bapak Ibu Bapak Ibu juga bisa Saling berkolaborasi Ya Anak satu berkolaborasi Dengan ibunya Bikin satu karya Buat ayah Ayah berkolaborasi Dengan satu anak Bikin satu karya Dan ini suatu karya Dan ini suatu karya Akan membangun relasi Dan juga akan menciptakan kreativitas Nah Bapak Ibu sekalian Ini contoh sederhana Juga mempunyai prioritas Membangun relasi Dan juga memberikan Apresesi kepada anak Ya Patat 2011 Johan SMP Dia pertama kali Naik ojek sendirian Ya Dan naik bajai sendirian Wah begitu berhasil Saya Bikin satu sertifikat Bapak Ibu Tanggal 9 Januari Kamu berhasil Naik ojek sendirian Ya Terus tanggal 14 Januari Kamu naik bajai sendirian Ya I'm Papi Proud of it Kamu jadi orang Anak laki-laki yang berani Untuk itu Ya Sederhana kan Bapak Ibu Buat seperti ini Kita dibuat Dengan komputer Print dan lain-lain Satu hal Yang bisa dilakukan Ya Nah Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Nanti kembali lagi Apa Di Ke kantor Mungkin makin sibuk Anak-anak Dijaga oleh caregiver Bapak Ibu Ini yang saya pernah buat Untuk sebagai panduan Untuk membantu rumah tangga kami Ya Kami membuat aturan-aturan Di rumah Ya Yang Membantu rumah tangga Kami ingin untuk ikut Itu Ya Misalnya Menolong anak Untuk berdoa sebelum makan Menyapa tamu Keluarga yang datang Mengucapkan terima kasih Meminta maaf Bila bersalah Merapikan kembali buku Berkata dengan sopan Lalu belajar Setiap hari Anak didorong Untuk mandiri Mendengarkan musik Yang bagus Nonton TV Yang cocok Dan diminta Supaya berhati-hati Nah Bapak Ibu Dengan cara ini Kita mengupayakan Setiap hari Anak-anak kita Punya Pengalaman hidup Yang berkualitas Nah Bapak Ibu Salah satu latihan Yang lain Bapak Ibu Selama COVID-19 ini Ajak Dan latih anak-anak Anda berbicara Depan publik Kemampuan komunikasi Sangat penting Sekarang pakai Skripnya banyak Di internet Bapak Ibu Latihan sama-sama Itu latihan ekspresi Latihan komunikasi Semuanya dilakukan Dimana Bisa di rumah Bapak Ibu Tidak perlu repot Nah Bapak Ibu sekalian Ini ada sebuah buku Menjadi orang tua kompeten Kebetulan saya yang menulis Nanti Bapak Ibu Yang terpilih Pertanyaannya Saya akan berikan Hadiah buku ini Saya tentu Memandang Bapak Ibu Dari SCK dan ECB Sehingga nanti bukunya Bisa saya titipkan Kepada sekolah Tolong nanti Pak Ayub Yang bisa melihat chatnya Pertanyaannya dari siapa saja Pak Ayub tolong yang pilih Pertanyaan dari siapa Nanti biar Pak Ayub Dia mencapai kan Nanti yang dipilih oleh Pak Ayub Saya akan berikan buku ini Menjadi orang tua yang kompeten Yang isinya adalah Pengalaman kami Waktu kecil Bagaimana Memberikan aktivitas kreatif Untuk anak-anak kami Nah Bapak Ibu Berikutnya saya akan minta Johan cerita Menurut dia sendiri Yang namanya Family bonding moment itu Apa ya Ayo Johan Silahkan Halo Selamat malam semuanya Jadi Hari ini saya ingin Membawakan Tentang Bagaimana sih Cara Terinteraksi Dengan Fad Dan dengan Tekak Bersama Kepada Anak Nah Ini kan merupakan Banyak pertanyaan Yang banyak Ditanyakan Apalagi Kalau anaknya sudah Masuki Apa ya Sudah masih usia remaja Yang biasanya Sudah Susah Hanya ngomong Dalam artian Orang tua Pengen ngomong Cuman Gak tau caranya Gimana ya Cara saya Bisa ngomong Dengan anak saya Maka Menurut saya Ada tiga Kunci Untuk Bisa Bicara Yang Dekat Mesra Dan terbuka Dengan anak Nomor satu Fun Time Fun Time Atau Menyenangkan Terkadang Ketika Bicara Kita Membuat Membuat momen itu Jadi Lebih enak Padahal kan Kalau ngomong itu kan Tidak harus Menolahkan Jadi Menurut saya Hatu kunci Untuk Supaya Orang Lebih terbuka Adalah Having fun Together Tapi Apa sih Maksudnya Having fun Apakah Cuman Anaknya Having fun Atau orang Tidak Having fun Enggak Menurut saya Having fun Berarti Menikmati sesuatu Bersama-sama Dengan Orang tua Jika Kita Hanya Memaksakan Diri Kan Kelihatan Ya Contohnya Misalnya Kalau Anaknya Suka Main Game Sebenarnya Orang tua Enggak 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 Orang tua Ikut Main Orang tua Enggak 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 Jadi Dia Kayak Setengah Hati Ya Mungkin Orang tua Baik Dia Berusaha Untuk Ikut Fun Anak Dan Anaknya Juga Pasti Tau Wah Orang tua Aku Sudah Baik Sudah Mencoba Untuk Ikut Fun Sama Saya Tapi Kan Anaknya Bisa Baca Di Papi Sebenarnya Enggak Tau Temen Nih Main Game Ini Atau Orang Tuh Dengan Bahasa Tubuhnya Dengan Cara Enggak Ngomong Kan Tau Kan Atau Sebaliknya Orang Tuh Suka Olahraga Suka Main Badminton Sebentar Anaknya Biasa Biasa Tidak Terlalu Suka Olahraga Seperti Itu Tapi Anaknya Sayang Sekali Sama Orang Tuh 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 Jadi Diajak Main Badminton Yuk 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 Tidak fun Kan Satu Sisi Setengah Hati Satu Orang Satu Satu Orang Bahagia Enggak Kita Coba Mencari Fun Yang Bisa Dinikmati Oleh Baik Orang Tua Maupun Anak Karena Masih Minggu Oke Saya akan Sharing Cita saya Pribadi Jadi Seperti Mungkin Kelihatan Saya Dengan Ayah Saya Usianya Cukup Ada Gap Usialah Jadi Kita Berasa Dari Dua Generasi Yang Berbeda Jadi Untuk Saya Agak Sulit Mencari Kegiatan Yang Fun Yang Bisa Lakukan Bersama Dengan Ayah Saya Kalau Saya Misalnya Main Game Atau Saya Misalnya Tonton TV Itu Rasanya Bukan Sesuatu Yang Benar Benar Ditinggati Oleh Ayah Saya Kalau Saya Misalnya Suka Main Board Game Yang Susah Susah Ayah Saya Bila Gini Ya Papa Si Mau Cuma Papa Gak Cepet Kamu Dalam Gerti Game Jadi Saya Sepert Bingung Apa Yang Bisa Kita Lakukan Yang Fun Selain Kita Ngobrol Atau Selain Kita Makan Kalau Makan Makan Juga Bagus Juga Jadi Tiba-tiba Saya Menemukan Inspirasi Dan Baru-baru Sini Aja Saya Udah Membangun Sebuah Fun Moment Yang Baru Dengan Ayah Saya Dengan Papa Yaitu Dengan Main Catur Catur Cinta kami berdua Suka main Catur Dan Catur Itu merupakan Sebuah Permainan Yang sudah ada Sejak Zaman Dahulu Kala Sehingga Semua orang Tahu Peraturannya Apa Tahu Peraturannya Saya tahu Peraturannya Terus kami Menikmati Meja Catur Itu Saling Saling Berlomba Taktis Saya berusaha Untuk Menang Dengan Cara Yang Sopan Gimana Caranya Supaya Saya Menang Gimana Caranya Supaya Saya Tidak Kalah Ya Itu Fun Buat Kami Jadi Yuk Kita Coba Membangun Relasi Dengan Having Fun Time Atau Bersama Bersama Sama Yang kedua Private Or Focused Time Kita Sejak Dahulu Kala Sudah Belajar Apa Namanya Untuk Berbicara Berbicara Itu saja Sebuah Skill Yang Pasti Dimiliki Oleh Semua Orang Dan Merupakan Sebuah Kewajibannya Untuk Semua Anak Bisa Belajar Ngomong Atau Berbicara Tapi Seringkali Kita Dira Sadar Bahwa Berbicara Pun Ada Tingkatnya Dan Kita Kalau Ingin Berbicara Atau Masuk Topik-topik Yang Serius Dan Dalam Kita Tidak Bisa Berbicara Yang Biasa-biasa Saja Nah Kalau Bapak Lihat Kalau Bapak Dan Ibu Lihat Sekarang Saya Berbicara Sendiri Jadi Bapak Saya Ngadap Kesini Bisa Kita Tidak Saling Berbicara Ketika Berbicara Nah Ini Seling Terjadi Kita Seringkali Ketika Berbicara Dengan Anak Orang Bicara Anak Itu Tidak Berhadap Adapan Bapak Lihat Kesini Anak Lihat Kesini Jadi Menurut Saya Kalau Menginum Bangun Relasi Yang Baik Kita Harus Hukukan Dengan Berhadapan Kadang-kadang Kita juga Sengaja Sensitif Terhadap Momen Dalam Berbicara Terkadang Kita Berbicara Saat Kita Sedang Nonton TV Sehingga Anak Mungkin Tidak Fokus Karena Kita Mungkin Tidak Fokus Sekarang Kita Juga Nonton TV Atau Kita Ajak Anak Ngomong Ketika Dia Lagi Main Game Anak Anak Main Game Asik Seru Ngefokus Dia Dia Ngomong Ya 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 Oke Dengar Matanya Di Screen Tidak Melihat Tidak Memperhatikan Ataupun Kadang-kadang Kita Kita Ngajak Bicara Kita Sendiripun Sebagai Orang Tua Mungkin Tidak Siap Orang Tua Mungkin Lagi Tungguin WA Yang Terti Dari Bos Atau Lagi Mikir Sesuatu Sehingga Ketika Ngobrol Ya Badanya Ada Di Situ Cuma Hat Tidak Di Situ Pikiran Tidak Ada Di Situ Bapak Dan Ibu Kalau Kita Ingin Membangun Relasi Yang Dekat Dan Kreatif Dengan Anak Kita Harus Menciptakan Momen Dimana Kita Bisa Berbicara Dengan Fokus Kita Harus Menciptakan Momen Dimana Perbincangan Itu Bisa Didengar Dengan Baik Jadi Ciptakalah Momen Dimana Anda Akan Saya Sebut Sebagai Private And Fokus Time Saya Akan Berikan Contoh Bagaimana Saya Dengan Ayah Saya Menciptakan Momen Ini Jadi Kebetulan Kami Berdoa Cukup Suka Jalan Kaki Dan Saya Menemukan Saya Pribadi Kalau Saya Sambil Berjalan Itu Rasanya Lebih Enak Ngobrolnya Ya Mungkin Secara Teoritis Agak Tidak Saling Melihat Tapi Ya Saya Jadi Merasa Nyaman Ketika Berbicara Dan Dalam Proses Jalan Malam Itu Saya Banyak Bisa Sharing Hal Hal Yang Mungkin Rasa Sulit Sekali Untuk Saya Sharing Hal Seperti Pegumulan Saya Kehidupan Relasi Hidupan Relasi Saya Dengan Orang Lain Ketakutan Saya Dan Kedalam Poses Jalan Itu Saya Merasakan Suatu Momen Yang Luar Biasa Karena Jalan Itu Cenderung Kita Sendiri Kita Privat Ya Kan Kalau Jalan Kan Gak Mungkin Ada Orang Yang Deketin Guping Guping Ya Itulah Suatu Cara Saya Menciptakan Private Time Dengan Ayah Saya Nah Tapi Hal Dengan Benar Jadi Kalau Saya Tadi Private Time Adalah Jangan Jalan Bareng Adek Saya Yang Perempuan Beda Lagi Caranya Adek Saya Punya Kode Khusus Kalau Ingin Berbicara Dengan Privat Namanya Gini Tapi Kita Pergi Makan Yoh Berdua Dan Mereka Berdua Pun Pergi Ke Sebuah Restoran Yang Cukup Apa Ya Cukup Baik Bukan Restoran Mewah Tapi Restoran Yang Cukup Baik Yang Sidaknya Ada Yang Enak Untuk Kobrol Dan Sambil Menunggu Makanan Adek Dan Papa Akan Dengan Sangat Bermin Bermin Jadi Di Momen Itu Ya Saya Sudah Tahu Ada Momen Yang Privat Jadi Meka Bisa Berbicara Dengan Baik Jadi Private Diciptakan 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 Besar Sama Dengan Anak Yang Kunci Ketiga Adalah Saya Namakan Story Of Inferredness Atau Berbagi Nah Tadi kan Kalian Tadi kan Sudah Ada Gambarnya Kan Yang Saya Namakan Hubungan Diagonal Apa Maksudnya Sikral Alami Kan Orang Tua Memang Punya Punya Otoritas Jadi Kadang-kadang Hubungan Hubungan Orang Tua Dan Anak Itu Ada Garis Vertical Anak Orang Tua Anak Orang Tua Anak Orang Tua Orang Tua Punya Otoritas Anak Ikuti Tapi Menurut saya Itu Tidak Cukup Apa Sebut Sebagai Sekedar Hubungan Vertical Dengan Anak Menurut saya Orang Tua Dengan Anak Butuh Apa Sebut Sebagai Hubungan Horizontal Hubungan Horizontal Itu Hubungan Sama Seperti Hubungan Persahabatan Antara Teman Tentu saja Kita Ingin Bahwa Anak Anak Menganggap Orang Tua Sama Seperti Teman Teman Maksudnya Teman Mereka Mau Sharing Hal Hal Yang Mereka Mengaguh Mereka Atau Hal-hal Yang Sedang Mereka Pikirkan Atau Hal-hal Yang Buat Mereka Stres Apalagi Ketika Anak Bapak Dan Ibu Sudah Lema Di mana Mereka Mulai Agak Tutup Sehingga Menurut saya Hubungan Itu Harus Ada Horizontal Tetap Ada Dan Ada Hubungan Juga Yang Vertikal Jadi Maka Saya Nambahkan Relasi Itu Harus Diagonal Yaitu Gabungan Antara Hubungan Yang Vertikal Dengan Hubungan Yang Horizontal Jadi Ada Otoritas Tapi Ada Kedekatan Seperti Kedekatan Dengan Teman Terus Bapak Dan Ibu Ingin Bawa Anak Itu Bisa Open Seperti Bapak Dan Ibu Punya Sahabat Dan Bisa Cucol Bisa Open Ini Tapi Caranya Gimana Sih Nah Menurut Saya Untuk Membangun Hubungan Yang Horizontal Itu Kita Butuh Menganggap Anak Kita Sama Seperti Sahabat Sehat Satunya Adalah Membagikan Hal Hal Yang Mungkin Memalukan Ya Saya Juga Punya Pengalaman Saya Punya Teman Teman Itu Enak Punya Sahabat Sahabat Itu Paling seru Ngobrol Seneponnya Gini Eh Nyer Apa Lu Apa Apa Saling Menghina Terus Kita Saling Meledak Mereka Masa Kita Meledak Dia Dia Meledak Kita Ya Itulah Jadi Kita Saling Berbagi Tentang Kelemahan Kita Kita Duga Sharing Tentang Pegumpulan Kita Terkadang Masa Adalah Orang Tua Seringkali Menlepakan Diri Di atas Sana Ya Walaupun Itu Sebenarnya Benar Tapi Kalau orang tua Terus Berperan Seperti Atasan Anak Tidak Pernah Terbuka Orang tua Selalu Dianggap Sebagai Figur Yang Sempurna Figur Yang Memimbing Figur Yang Tidak Pernah Salah Tapi kan Kita Kita Tapi Kenapa Saya Masukkan Poin Ini Anak Kalau Kita Berani Berbagi Tentang Kelamahan Kita Atau Kekurangan Kita Atau Hal-hal Yang Tidak Menyenangkan Maka Anak Dibajarkan Yaman Ketika Berbagi Tentang Kelamahan Mereka Kekurangan Mereka Kegagalan Mereka Dan Juga Cita Tentang Kegagalan Ini Kesalahan Ini Akan Menjadi Pelajaran Juga Untuk Anak Orang Tua Pasti Tidak Engin Anak Gagal Dengan Cara Yang Sama Seperti Mereka Kan Bisa Ceritakan Oh Dulu Papa Punya Bisnis Kemudian Papa Ditipu Karena Papa Terlalu Pecah Pada Orang Ini Jadi Mengkali Kalau Punya Bisnis Kamu Jangan Mau Ketemu Orang Seperti Ini Yang Awal Manis Tapi Kemudian Nusuk Jadi Menurut Saya Itu Penting Kalau Memang Hubungan Yang Dekat Dan Intim Adalah Kita Berbagi Kelemahan Kita Berbagi Keagalan Sehingga Relasi Tidak lagi Terlalu Pama lagi Tapi Bisa Mulai Masuk Relasi Informal Dan Relasi Yang Saring Mampu Oke Itu Mungkin Bahan Daya Saya Terima Kasih Baik Bapak Ibu Saya Ingin Sibukkan Bahwa Peluang Dalam COVID-19 Ini Dalam Hak Keluarga Kita Menemukan Peluang Membangun Relasi Dengan Tuhan Relasi Dengan Keluarga Tentunya Dan Juga Tentu Relasi Dengan Komunitas Ya Ya Bapak Ibu Kita Akan Tiba Pada Tanya Jawab Ya Mungkin Pak Ayub Bisa Memilihkan Pertanyaannya Untuk Kami Banyak Kali Bisa Jawab Ya Dan Mungkin Pak Ayub Juga Bisa Mandu Berapa Menit Lagi Bapak Ibu Sekalian Sekarang Waktunya Untuk Kita Membahas Beberapa Pertanyaan Wah Ini Menarik Sekali Pak Anton Dan Yohan Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Tapi Mungkin Karena Waktu Tidak Bisa Semuanya Juga Saya Akan Coba Pilihkan Pertanyaan Yang Pertama Pertanyaan Yang Pertama Itu Yang Tepat Untuk Kita Menjalin Relasi Yang Baik Dengan Anak Dan Bagaimana Cara Berkomunikasi Yang Baik Dengan Anak Tanpa Anak Itu Merasa Digurui Atau Merasa Di Masih Hati Silahkan Pantuan Yang Pertama Apa Boleh Diulang Pak Ayub Kapan Waktu Yang Tepat Untuk Membangun Relasi Yang Baik Dengan Anak Terima Kapan Waktu Yang Tepat Saya Akan Menurut Pendapat Saya Waktu Yang Paling Tepat Itu Namanya Non Conflict Time Momen Dimana Anak Anak Lentur Sekali Untuk Didekati Tiap Anak Beda Tadi Johan Mengatakan Bahwa Paling Nyaman Itu Jalan Kaki Bapak Ibu Saya Dengan Johan Setiap Hari Jalan Kaki Kami Pagi Kami Setengah 6 Pasti Keluar Kami Jalan Kaki Pagi Sama Sama Saya Menantikan Momen Itu Untuk Bisa Ngobrol Dengan Dia Saya Tahu Momen Masuk Ke Johan Adalah Jalan Kaki Anak Anda Di mana Momen Ada Yang Sebelum Tidur Orang Tuanya Tidur Di Sebelahnya Mulai Ngobrol Sebelum Tidur Ada Yang Mungkin Waktu Belajar Ditemani Anda Harus Temukan Namanya Non Conflict Masuk Masuk Mulai Dari Yang Menurut Anak Itu Hal Yang Jangan Selalu Komunikasinya Seperti Menggurui Terus Menerus Bercandalah Tentang Hal-hal Apa yang Terjadi Siapa Teman Kamu Yang Paling Lucu Di Sekolah Siapa Teman Kamu Yang Suka Terlambat Misalnya Bercanda Hal-hal Yang Ringan Nanti Lama-kelamaan Bisa Masuk Yang Lebih Serius Johan Bagaimana Usulmu Kalau Ngobrol Bukannya Kita Terus Terus Masa Kita Ngobrol Sama Tapi Memang Kalau Untuk Yang Tadi Yang Saya Bicarakan Kalau Untuk Ngomong Yang Dalam Itu Memang Ada Timingnya Si Pasti Kalau Seperti Itu Misalnya Anaknya Suara Sudah Serius Sudah Seperti Apa Kita Harus Drop Misalnya Dia Lagi Pengen HP Ya Drop dulu HP Misalkan Saya Ada Ada Kode Misalkan Saya Berapa Momen Saya Lagi Ada Banyak Guncangan Gitu Saya Jangan Malam Terus Tapi Akan Menyanggupi Dengan Oke Kita Jangan Malam Aku Hap Hap Dan Buka Hati Aku Untuk Ngobrol Mungkin Aku Harap Cukup Menjawab Saya Satu Kali Bapak Ibu Kalau Sering Melakukannya Nanti Ketahuan Pattern Maksudnya Dimana Namun Anda Harus Memulai Mulailah Waktu Anak Masih Karena Lebih Kecil Itu Lebih Mudah Untuk Menanganinya Saya Berikan tip Berapa Ibu Saya Dengan Anak Saya Sejak Mereka SD Saya Mempunyai Kebiasaan Setahun Sekali Setiap Anak Saya Beri Kesempatan Untuk Pergi Hanya Berdua Dengan Saya Istri Saya Tidak Ikut Anak Yang Tidak Ikut Kita Hanya Berduaan Pergi Nah Itu Sebuah Moment Untuk Membangun Relasi Yang Anda Boleh Coba Baik Pak Ayub Barangkali Berikutnya Pertanyaan Selanjutnya Pak Di saat Sedang Stay at home Sama-sama Dengan Keluarga Ini pertanyaan Dari Ibu Iren Bagaimana Kalau Hubungannya Memang Sudah Kurang Bagus Kurang Rukun Kira-kira Dalam Kadaan Seperti Ini Kalau Harus Bersama Sama Dengan Orang Tua Sementara Hubungannya Kurang Baik Bagaimana Kadang-kadang Hal Spele Pun Bisa Menjadi Bahan Perdebatan Demikian Pak Ya Baik Memang Ini Perlu Dieksplorasi Anaknya Di Umur Berapa Nah Namun Kalau Makin Dewasa Makin Susah Rumusnya Sederhana Kalau Dari Sisa Tentu Cari Momen Dijam Yang Paling Enak Untuk Dia Tadi Johan Sudah Asik Jangan Diganggu Jangan Dipaksa Sepanjang Hari Coba Cari Celah Melakukan Sesuatu Yang Proaktif Dimana Paling Nyaman Masuk Kesana Dengan Memulai Sesuatu Yang Nyaman Obrolannya Jangan Berat Berat Sesuatu Yang Juga Buat Dia Gampang Jawabnya Itu Poin Kedua Berikan Perhatian Secara Proaktif Layan Ada Ada Sesuatu Yang Bisa Dibantu Tanpa Diminta Melakukan Sesuatu Saya Percaya Bahwa Untuk Masuk Harus Masuk Momen Yang Menyenangkan Mulai Dengan Itu Namun Harus Rutin Jangan Sekali Kali Kemudian Kalau Tiba Satu Momen Yang Baik Adalah Berbicara Hat Secara Empat Mata Itu Akan Lebih Baik Saya Sering Mengatakan Bahasa Begini Kepada Johan Apa Yang Papi Bisa Bantu Untuk Kamu Dalam Hal Ini Kita Ingin Mendorong Anak Anak Untuk Misalnya Lebih Rajin Belajar Lebih Serius Karena Kalimatnya Digunakannya Salah Diomelin Bagaimana Kalau Anda Menggunakan Kalimat Ini Apa Yang Papi Bisa Bantu Buat Kamu Apa Yang Mami Bantu Untuk Kamu Supaya Kamu Bisa Mencapai Hasil Yang Memanggakan Dirimu Oke Johan Bagaimana Kita Kita Diingat Ya Kayak Kita Bicarakan Tadi Pagi Kalau Kita Merumahkan Hubungan Itu Seperti Jalan Maka Kita Di Jalan Dan Kadang Kalau Ada Konflik Itu Meneparkan Kayak Klik Di Jalan Tersebut Terus Gimana Caranya Supaya Jalan Itu Bisa Melus Kembali Nah Cara Supaya Jalan Melus Kembali Adalah Bahwa Kita Harus Belidasnya Atau Kita Harus Melalui Jalan Tersebut Kalau Kita Umamakan Jalan Itu Sebagai Jalan Yang Dua Arah Maka Supaya Jalan Itu Cepat Atta Lagi Maka Dua Arah Harus Terus Jalan Hubungan Itu Jadi Tapi Prosesnya Pasti Menyakitkan Karena Kita Harus Menindas Kliker Tersebut Tapi Dengan Kita Terus Menerus Sering Berinteraksi Maka Pelang-pelang Kliker Yang Ada Di Jalannya Kan Kembali Menjadi Nyaman Baik Terima kasih Johan Tadi itu Oberan kami Tadi pagi Dia masih ingat Baik Oke Berikutnya Barangkali Pak Oke Pak Anton Berikutnya Pertanyaan Dari Ibu Mia Si Ibu Mia Ini dari STK Jakarta Ada Pergumulan Begini Pak Anaknya Itu Ada Tiga Usianya Ada Yang 18 Tahun 12 Tahun Dan Yang Ketiga 5 Tahun Nah Sekarang Kondisinya Semuanya Harus Pembelajaran Jarak Jauh Dan Mamanya Juga Harus Mendampingi Kira-kira Pertanyaannya Begini Pak Bagaimana Membuat mereka Dapat Bekerjasama Supaya Anak-anak Yang Tiga Ini Juga Bisa Membangun Teamwork Yang Baik Di Rumah Terima Kasih Oke Kalau Saya menghadapi Case Ini Saya akan Mulai Dengan Yang Paling Dewasa Dulu Paling Besar Karena Itu Yang Paling Bisa Diajak Diajak Team Up Yang Umur 18 Untuk Membantu Adik-adiknya Nah Yang Umur 12 Juga Bisa Diajak Bicara Untuk Bisa Membantu Nomor 5 Nah Usuran Praktisnya Satu Yang 18 Diajak Bicara Hat-to-hat Mengatakan Begini Ini Suatu Momen Yang Kita Semua Tidak Mau Kita Sedang Menghadapi Sesuatu Yang Mungkin Baru Pertama Kali Dalam Sejarah Kita Ingin Lolos Dari Momen Ini Dengan Baik Kalian Sekolah Beres Semua Untuk Itu Kita Harus Bekerja Sama Papa Kalau Bekerja Tidak Terganggu Kita Tidak Perlu Ngasih Permasalahan Tambahan Gara-gara Covid Covid Ini Sudah Susah Yuk Kita Kerja Sama-sama Menjadikan Misi Keluarga Itu Menjadi Misi Bersama Nah Itu Kalau Saya Yang Umur 18 Saya Kira Saya Bisa Diajak Bicara Menangkan Dulu Yang 18 12 Saya Kira Bisa Diajak Bicara Empat Mata Dalam Waktu Non Conflict Dan Cara Berbicara Janganlah Sebuah Cara Berbicara Yang Kembali Menginstruksikan Terus Menerus Sebuah Cara Bicara Yang Tadi Menurut Johan Yang Bisa Membangun Relasi Menghargai Perannya Dia Menghargai Kapasitas Yang Dia Bisa Berikan Coba Johan Ceritakan Mungkin Johan Bisa Sampaikan Tidak Mudah Berkomunikasi Karena Tidak Jujur Kita Orang Cuman Berusaha Memberikan Wajah Tegar 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 Tidak Tidak Baca Si Mama Coba Ngomong Saya Tapi Katanya Dia Menyembunyikan Sesuatu Jadi Kalau Mungkin Kalau Kita Kan Ini Udah Umur 18 Jadi Mungkin Kalau Kita Jujur Mungkin Bisa Lebih Mengerti Dan Sangat Dihargai Anaknya Menghargai Ketika Orang Tua Jujur Bira Papa Atau Mama Punya Kesulitan Tolonglah Bantu Karena Bantuan Kamu Akan Sangat Membantu Atau Sangat Meringankan Beban Dari Papa Atau Mama Dan Memang Kalau Seperti itu Kita harus Balik lagi Pada Anak yang dewasa Bisa Ajak Sama Supaya Bisa Lebih Ngalah Pada Adik-adik Adik-adik Yang tengah Juga Bisa Diberikan Apa Apa Diterapian Juga Memang Kalau Usia 5 tahun Sudah Masih Masih Kecil Ini ada Pertanyaan Yang Menarik Dari Pak Anton Dari Citra Indah Anaknya Itu Udah Kelas 2 SD Ini Mungkin Karena PJJ Sudah Hampir Satu Bulan Anak-anak Udah Mulai Bosen Di rumah Jadi Mulai Ngalamin Pergumulan Juga Anak Itu Mulai Berasa Berontak Walaupun Di dalam Kebosanan Si Papa Ini Sudah Mencoba Ajak Anak Itu Main Layang Layang Main Catur Tapi Anaknya Juga Cepat Bosen Kira-kira Apa Saran Dari Pak Anton Dan Johan Agar Anak-anak Ini Bisa Dikasih Pengertian Karena Kita Memang Diminta Untuk Stay at Home Tapi Ketika Di rumah Aktifitas Itu Kembali Dibikin Kartu Bikin Kartunya Barang-barang Main Layang Main Apa Kartunya Bikin Sebanyak Mungkin Bikin Kartu Sehingga Kemudian Setiap Hari Anak-anak Boleh Melihat Dari Kartu Keuntungan Kartu Itu Apa Kartu Yang Paling Sering Dipilih Itu Akan Menunjukkan Keberbakatan Bikin Kartunya Bikin Kartu Barang-barang Itu Yang Pertama Yang Kedua Adalah Menggunakan Fasilitas Internet Sebagai Fasilitas Edukasi Aduh Kita Sudah Taulah Bahwa Nanti Internet Kebanyakan Orang Kita Lihat Entertainment Tapi Ada Edukasinya Namun Kita Harus Riset Misalnya Mengunjungi Museum Anak-anak Saya Waktu Kecil Bapak Ibu Sekalian Salah Satu Hal Yang Kami Rutin Lakukan Adalah Pergi Ke Museum Museum Adalah Tempat Di mana Benda-benda Terpilih Dari Berbagai Abad Yang Lalu Benda-benda Terbaik Dari Abad-abad Yang Lampau Bahkan Ribuan Tahun Yang Lampau Itu Dipilih Dan Ditaruh Itu Adalah Contoh Produk Kreatif Yang Ada Di Museum Sehingga Sekarang Johan Ini Salah Sebenarnya Kita Cari Museum Kami Termasuk Orang Yang Menikmati Museum Bapak Ibu Sekarang Ada Virtual Tour Ke Museum Contoh Melihat Lukisan Lukisan Terbaik Di Dunia Itu Ada Di Museum Youtube Juga Itu Banyak Tempat-tempat Yang Bagus Malah Lihat Lagu Yang Bagus Cara Bikin Craft Yang Bagus Memang Kita Harus Research Jadi Dua Advise Dari Saya Satu Coba Bikin Kartu Pak Bikin Kartunya Barang-barang Nanti Anak Boleh Pilih Kedua Coba Eksplorasi Bahwa Lewat Internet Kita Bisa Manfaatkan Internet Untuk Sesuatu Yang Edukatif Johan Apa Uslan Saya Nggak Artinya Masalahnya Beda Saya Justru Ngelihatnya Anak Usia Dua Atau Sorry Anak Anak Kelas 2 SD Sebenarnya Isunya Adalah Di rumah Dia Nggak Ada Pengeluaran Energi Jadi Yang Kita Harus Dan Permainan Kayak Catur Main Itu Kan Bukan Aktivitas Yang Maka Energi Mungkin Enaknya Bete Karena Biasa Dia Bisa Melintas Selamat Teman Dia Bisa Lari Lapangan Dia Bisa Melakukan Aktivitas Fisik Nggak Di rumah Kok Jadi Sepi Papanya Juga Mungkin Pasti Orantua Capek Kerja Jadi Jadi Menurut saya Mungkin Kita Mesti Atali Bagaimana Cara Enak Bisa Berakhir Sipsik Apakah Orantua Mungkin Jadi Kita Buat Aja Mungkin Drama Narasi Jadi Orantua Jadi Narator Dan Anaknya Ayo Anaknya Lari Lari Kering 10 Kali Gitu Orantua Jadi Narator Gimana Kalau Ada Itu Ada Banjir Ayo Berenang Anaknya Benang Di Rampai Gitu Tinggal Taruh Kursi Gitu Gini Gini Gitu Nah Johan Mengajurkan Satu Aktivitas Yang Melakukan Fisik Itu Salah Di kartu Bisa Ditulis Nanti Mungkin Orang Tuh Akan Mengenali Sebenarnya Anak Menginginkan Aktivitas Yang Seperti Apa Di Dalam Pilihannya Dia Dan Johan Tadi Mengajurkan Dalam Umur Kira-kira 8 Tahun Kelas Dua Keliatannya Membutuhkan Aktivitas Yang Berupa Fisik Yang Lebih Banyak Bergerak Terima kasih Pak Anton Sama Johan Ada Satu Pertanyaan Yang Menarik Ini Juga Mungkin Pertanyaan Dari Banyak Orang Tua Karena Sekarang Anak Anak Sudah Sangat Akrab Dengan Gadget Pertanyaannya Demikian Pak Bagaimana Mengalihkan Perhatian Anak Yang Fokus Kepada Gadget Sepanjang Hari Ini Pertanyaan Dari Pak Johan Terima kasih Pak Oke Saya Minta Johan Yang Ngalamin Duluan Setelah Itu Saya Gimana Jok Ya Menurut saya Anak Itu Kita Semua Enggak Kuntama Anak Kita Mencari Hal Yang Kita Dapatkan Di rumah Mungkin Apakah Dia dapat Swap Yang Tidak Dapatkan Dari Orang Tuan Apakah Dia Menemukan Teman Teman Yang Mengerti Dia Teman Teman Yang Menjanji Dia Teman Teman Yang Kemudian Bisa Bicara Bahasa Dia Dan Kita Mesti Akui Bahwa Gadget Juga Memberikan Sesuatu Yang Mungkin Berbeda Ya Mungkin Dia Bisa Menjadi Petualang Dia Bisa Menjadi Petarung Dia Bisa Menjerajah Dan Pastinya Kalau Menurut saya Rolahnya Cukup Baik Harusnya Gadget Tidak Menggantikan Tapi Bukan Saya Tadi Saya Mereka Menyalahkan Orang Tua Karena Memang Itu Adalah Ada Yang Namanya Habit Karena Kalau Memang Belum Terbiasa Bersama Orang Tua Pasti Rasa Lebih Menarik Kayak Gadget Karena Gadget Masuk Memberikan Reward Dari Apapun Yang Terjadi Mungkin Tapi Bisa Ngamain dulu Sebentar Baik Bapak Ibu Sekalian Gadget Ada Sesuatu Yang Tidak Bisa Dihindar Dari Anak Kita Anak Anak Kita Dalam Generasi Ini Mau Tidak Mau Terlibat Dalam Games Dan Cuman Itu Menjadi Sesuatu Yang Membahayakan Ketika Itu Merugikan Masa Depannya Tadi Johan Mengatakan Satu Poin Gadget Ataupun Game Bisa Menjadi Tempat Pelarian Untuk Sesuatu Yang Tidak Didapat Di Dalam Keluarganya Nah Itulah Yang Tantangan Buat Kita Sekarang Bagaimana Menghadapinya Melarang Kolmur Hemat Saya Bukan Cara Yang Bijaksana Tetapi Menawarkan Aktifitas Pengganti Mulailah Dengan Yang Kecil Mungkin Anda Sekarang Merasa Ini Kebanyakan Mungkin 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 Dikurangi Separuh Langsung Dikurangi Separuh Mungkin Langsung Berkelahi Kita Dengan Dia Coba Mulai Ambil Dulu 10% Ambil Lagi 20% Dengan Alternatif Pengganti Mumpung COVID-19 Coba Rundingkan Sama-sama Kita Sendiri Banyak Di Rumah Yuk Kita Pikirkan Aktivitas Apa Anda Mungkin Mengenal Anak Anda Mungkin Dulu Suka Olahraga Ayo Kita Gimana Kalau Jalan Kaki Pagi Dulu Mungkin Kelihatan Dia Suka Menyanyi Ayo Kita Latihan Menyanyi Sama-sama Make It Fun Jadi Prinsipnya Adalah Menemukan Pengganti Supaya Tidak Kelebihan Tetapi Bahwa Anak Zaman Sekarang Dia Bersentuhan Dengan Game Tampaknya Sesuatu Yang Harus Kita Terima Sebagai Gaya Hidup Mereka Yang Berbahaya Adalah Kalau Itu Kebanyakan Dan Menggantikan Mengisi Hal-hal Lain Yang Harusnya Bersama Dengan Keluarga Tadi Johan Mengingatkan Bahwa Kita Sebagai Keluarga Perlu Mengisi Dengan Aktivitas Yang Lain Supaya Anak Juga Merasa Terpenuhi Barangkali Itu Saya ingat Peribahasa Peribahasa Peribahasanya Ada Peribahasa Antara Matahari Dan Angin Mereka Sedang Belomba Siapakah Yang Bisa Melepaskan Baju Seorang Gitu Ada Orang Pengembara Gitu Pake Jubah Dan Si Angin Sama Si Matahari Karena Bosan Mereka Melakukan Taruhan Siapa Dihantara Kita Yang Bisa Membuat Orang Itu Melepaskan Jubahnya Bajunya Maka Angin Pun Muncul Duluan Dia Menurutkan Sekencang Sampai Banyak Pohon Rontok Rontok Tapi Malahan Si Pengembara Makin Kencang Megang Jubahnya Dan Malahan Dia Menambahkan Bajunya Lagi Dan Kemudian Si Angin Terus Diransi Matahari Matahari Hanya Bersinar Dia Bersinar 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 Orangnya Merasa Pasangat Ya Lepas Jubahnya Dan Lepas Bajunya Nah Disini Saya Misalnya Kita Belajar Kadang-kadang Kalau kita Upan Makan Game Itu Seperti Baju Kita Nggak Bisa Kasar Jadi Kita Harus Mainnya Dengan Hati-hati Dengan Lembu Karena Kalau kita Makin Keras Bisa Seperti Tarik Tambang Makin Ditarik Kain Kencang Kita Menggunakan Cara Yang Lebih Diplomatis Cara Yang Soft Saya Yakin Tidak 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 Yang Gantikan Relasi Dengan Orang Dua Oke Jadi Tadi Johan Pakai Teori Jadi Matahari Bukan Jadi Angin Terima kasih Menarik Sekali Ilustrasinya Johan Pak Ini Ada Pertanyaan Dari Seorang Parents SCB Citraindah Ibu Barlianti Beliau Itu Berperan Sekarang Menjadi Mama Dan Papa Karena Suaminya Bekerja Di Lain Kota Pertanyaannya Bagaimana Melakukan Peran Seperti Ini Dan Yang Kedua Adalah Kira-kira Dengan Kondisi Seperti Ini Anaknya Sekarang Kelas 5 Dan Kelas 2 SD Dengan Kondisi Ayah Suaminya Ibu Barlianti Berjauhan Kota Apakah Nanti Ketika Anak-anak Sudah Remaja Apakah Ada Dampaknya Di Dalam Psikologi Mereka Demikian Pak Saya punya Berapa Tip Pertama Komunikasi Itu Harus Kehadiran Seorang Ayah Sangat Dibutuhkan Oleh Karena Itu Buatlah Waktu-waktu Yang Regular Yang Teratur Anak-anak Harus Dapat Pesan Bahwa Ayahnya Merindukan Mereka Dan Ayahnya Ingin Berkomunikasi Sehingga Menjadwalkan Dengan Sengaja Itu yang pertama Kedua Pada saat Berbicara Jika perlu Dipikirkan Topiknya Supaya Pembicaranya Asik Untuk Anak-anak Kadang-kadang Bisa kehilangan Topik Kehilangan Angin Dan Lain Seperti Itu Saya Mengusulkan Untuk Mempersiapkan Lebih Dulu Supaya Seakan-akan Ngobrol Kan Sekarang Ada Video Call Gunakan Video Call Ngobrol Tentang Video Call Berbagi Sesuatu Usul Saya yang Ketiga Anak-anak Di umur Seperti itu Sudah Bisa Membaca Dan Lain Saya Tidak Tahu Apakah Sudah Punya HP Atau Tidak Tapi Kalau Tidak Kalau Pun Tidak Bisa Gunakan HP Mama Papa Dengan Sengaja Kirim WA Atau Lain Ke Anak Dengan Mengatakan Hari Ini Papa Mau Doain Kamu Kamu Minta Didoain Apa Jadi Satu Anak-anak Tahu Bahwa Ayahnya Ingin Berkomunikasi Dua Anak-anak Tahu Bahwa Ayahnya Suka Ngobrol Dengan Tidak Tiga Anak-anak Tahu Bahwa Ayahnya Mendoakan Dia Itu Barangkali Dari Saya Johan Mungkin Ada Tambahan Saya Mengerti Perasanya Saya Dulu Waktu Kuliah Saya Sempat Tindah Ke Kota Lain Saya Tinggal Jakarta Saya Tinggal Di Surabaya Anak Kuliah Saya Waktu Merasa Saya Sudah Cukup Banyak Cinta Kasih Dari Ayah Saya Masih Sering Dateng Surabaya Anak Kerjaan Harusnya Saya Oke Tapi Kenyatanya Tidak Seperti Itu Saya Merasakan Sesuatu Yang Sebelum Saya Tidak Pernasakan Yaitu Bahwa Saya Merasa Kehilangan Saya Yakin Pasti Anak Juga Merasa Ada Kebutuhan Untuk Ketua Yang Kita Bisa Lakukan Adalah Tadi Kita Menciptakan Sebuah Channel Komunikasi Jangan Sampai Karena Orang Tua Atau Ayah Jauh Jauh Di Hati Jauh Di Mata Jauh Di Hati Yang Penting Itu Sebenarnya Jarak Anak Teknologi Itu Sudah Mudah Kita Jadi Sekarang Itu Walaupun Jauh Di Mata Bisa Dekat Di Hati As ketika misalnya saya miss call dia, dia akan mencoba mencari waktu di mana dia bisa dinepon saya balik. Kemudian, kita perlu berbicara aja. Apalagi sekarang ya, sudah buka telepon lagi. Jadi, ngomongnya panjang pun sebenarnya nggak ada masalah, kan? Yang penting ngobrol. Jadi kembali lagi, terus berkomunikasi, terus membuka itu, supaya apa yang kita rasakan dia tidak butuh. kita tetap dekat. Dan pasti satu hari ketika bertemu akan jelasnya luar biasa. Tidak akan jauh lagi. Baik. Wah, tidak terasa waktunya sudah hampir jam setengah sembilan ya, Pak. Ada satu pertanyaan terakhir deh, Pak. Nanti setelah pertanyaan ini kita akan tutup. Nanti Pak Anton, silakan sampaikan penutupnya. Pertanyaannya adalah, kan tadi Bapak sudah menjelaskan tentang pentingnya waktu berkualitas dengan anak gitu ya. Sebagai orang tua perlu membelikan waktu yang berkualitas dengan anak. Nah, pertanyaannya adalah teknisnya itu gimana, Pak? Apakah sehari tiga kali, pagi, siang, sore, atau bagaimana, Pak, kira-kira memberikan waktu yang berkualitas dengan anak ini? Pertanyaan dari Bapak Kau-Kau. Terima kasih. Oke. Saya definisikan waktu yang berkualitas paling tidak satu membangun relasi. Yang kedua, Pak, membangun relasi dan kompetensi. Dua-dua ya. Oke. Berapa sering? Seperti tergantung kebutuhan. Kalau pada saat dirasakan anak kurang dekat, investasikan waktu lebih banyak. Nanti sudah dekat, sudah natural sendiri. Ya, saya dekat dengan Johan, saya dekat dengan adiknya juga. Itu sudah sangat natural saja. Kalau salah satu merasakan kebutuhan, tinggal bilang, seperti saya tahu, kalau Johan ini akan ngomong private dengan saya, dia akan ngajak saya jalan kaki malam. Biasanya kami jalan kaki pagi, tapi kalau Johan mengatakan, jalan malam yuk, saya tahu. Ada sesuatu yang dia ingin bicarakan. Ya, karena kami sudah natural. Dengan anak perempuan saya juga, ya sudah natural. Tapi kalau Anda sekarang punya misi, ingin mendekat, cobalah sesering mungkin. Tapi jangan lupa, masuknya harus tepat. Masuknya di momen yang menyenangkan dia. Masuknya harus di pintunya, ketika pintunya dia sedang terbuka. Cari momennya apa. Apakah dimakan? Apakah dimakan pagi? Apakah dia menjelang tidur? Itu orang tua biasa yang tahu. Setelah masuknya. Jadi seberapa sering? Tergantung kebutuhan. Kalau sudah nanti sudah dekat, ah, itu natural. Sudah tahu sendiri. Karena flow-nya sudah bisa saling mengisi satu sama lain. Johan ingin menambahkan. Ya mungkin itu juga hal perhatikan hukum, buka-tutup ya. Yang sampai kita hanya lagi mau dekat, mereka lagi tertutup. Atau kita hanya lagi mau terbuka, kita hanya mau menutup diri. Hati-hati loh. Seperti tadi kan, fokus time. Sampai kita ngajak dia ngobrol, atau dia lagi main game. Lagi asik. Pasti jawabannya normatif kan. Atau dia mungkin lagi mau ngobrol, cuma Bapak dan Ibu itu itu punya pikir, punya kejadian lain, dan terus dia bilang, nanti aja ya anak, kok lagi sibuk? Nah, kalau kayak gitu anaknya dia nggak percaya loh. Susah percaya. Lagi butuh, kamu begitu, tapi papanya malah. Papanya malah nggak siap gitu loh. Baik, baik. Pak Anton mungkin ada bagian closing dari acara malam-malam hari ini. Silahkan. Bapak-Ibu sekalian, COVID-19 kita tidak inginkan ya. Pasti banyak orang sulit. Mungkin di antara kita juga ada yang sulit. Bapak-Ibu, sadarakah Bapak-Ibu, pada masa ini juga, kita tanpa kita sadari, kita sedang mengajarkan anak kita bagaimana menghadapi kesulitan. Bapak-Ibu memberikan hadiah yang luar biasa kepada anak Anda. Kalau pada saat COVID-19 ini, Anda menunjukkan, sebagai orang yang berani menghadapi kesulitan, sebagai orang yang tahu caranya bagaimana mencari Tuhan untuk mendapatkan pertolongan, sebagai orang yang memimpin keluarga untuk menghadapi yang sulit. Barangkali suatu kali anak Anda nanti akan menghadapi tantangan dalam kehidupan, dan kemudian dia ingat. Pada tahun 2020, ada COVID. Aku lihat Papa, aku lihat Mama, bagaimana mereka menghadapi kesulitan. Sekarang aku akan berani menghadapi kehidupan. Karena waktu-waktu kecil, aku dapat contohnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mari tunjukkan pada anak-anak kita. Ketika Anda mendapatkan kesempatan bersama dengan mereka, Anda gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk mendekat pada mereka. Menunjukkan bahwa Papa, Mama ingin menggunakan waktu, setiap waktu yang ada, untuk mendekat dengan anak. Supaya anak tahu, kalau dulu tidak seperti ini, Bapak, Ibu, kita semua punya kesulitan waktu. Tapi ketika pintu waktu terbuka, Anda betul-betul mematkan waktu itu. Untuk menunjukkan bahwa Anda mengasihi mereka. Manfaatkan, Bapak, Ibu, COVID-19. Kalau kita hanya pikir bahayanya saja, hidup kita pusing, hanya stres. Tapi biarlah kita melihat ini sebagai kesempatan yang dibuka oleh Tuhan. Mengajarkan secara langsung kepada anak, bagaimana caranya menghadapi kesulitan. Mengajarkan pada anak, bagaimana caranya bergantung pada Tuhan. Dan mengajarkan pada anak, bagaimana caranya menggunakan waktu untuk keluarga. Ya, itu dari saya. Johan, mohon. Terima kasih. Jadi, Bapak dan Ibu, kembali lagi kan, krisis itu adalah kesulitan dan kesempatan. Walaupun pasti banyak hal yang tidak sesuai dengan eksperiasi kita, banyak hal yang tidak baik. Tetapi, kita percaya bahwa setiap momen terjadi, pasti adalah tanda Tuhan. pasti ada yang ingin dicapai dalam momen ini. Mari kita gunakan momen ini dengan sebaik mungkin. Mungkin ini adalah momen di mana Bapak dan Ibu bisa membaiki relasi. Mungkin ini adalah momen di mana Bapak dan Ibu belajar untuk lebih legowo ketika hal yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Atau mungkin ini juga momen di mana kita bisa berhenti sinyak dari kesibukan kita dan berhenti ulang tentang apa sih yang sebenarnya aku kerja dan hidupku. Apakah aku selama ini hidup hanya untuk kerja dan merupakan hal lain. Apakah aku selama ini hidup dengan tidak memperhatikan lingkunganku, tidak memperhatikan keluarga aku. Atau apakah aku hidup hanya untuk hidupku sendiri. Dengan bersama-sama dengan anak, dengan terjebak bersama dengan orang-orang yang seharusnya orang-orang terdekat kita. Kerja-kerja kembali bahwa yang paling penting dalam hidup adalah orang-orang yang ada di samping kita. Baik, ya. Berangkali itu Pak Yuk. Terima kasih Pak Anton, Pak Johan. Pak, saya akan memperlihatkan flyer untuk event selanjutnya. Minta tolong slide-nya ditutup dulu, Pak. Ya, ya. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk atensi dan kehadiran dan juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada malam hari ini di dalam momen bincang-bincang interaktif STK-STB bersama dengan Pak Anton Yustanan. Bapak-Ibu sekalian, saya akan menampilkan... Ya, boleh. Pak Anton, bisa tolong di-close dulu, Pak, slide-nya. Acara selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, adalah pada tanggal 28 April. Ya, dalam momen parenting dari STK-STB, kami mengundang salah seorang pembicara yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Pak Rizal Badudu. Nanti akan didampingi oleh Pak Budi Cusila, Direktur Sekolah Citra Kasih, Sekolah Citra Berkat, dengan topik yang sangat menarik, bagaimana menidik anak menuju kematangan pribadi. Bapak-Ibu sekalian, silakan dicatat tanggalnya 28 April jam 7 malam, biarlah acara ini juga boleh menuju berkat bagi Bapak-Ibu sekalian. Saya lagi izinkan kami mengucapkan terima kasih, Bapak-Ibu sekalian, untuk kehadiran dan konserta Bapak-Ibu sekalian di dalam acara pada malam hari ini. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian. Ya, mari kita tebuk tangan untuk Bapak-Ibu. Terima kasih. Salam entrepreneur, tetap sehat, 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 sehat. Terima kasih, Mbak Anton. Terima kasih. Ayo, 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 makasih semuanya ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.